Mega Aulia baru-baru ini mengejutkan Jagat Maya dengan tangisannya. Penampilan Mega yang berhijab membuatnya sempat tidak dikenali. Melalui videonya yang jadi viral, Mega Aulia menyatakan telah berhijrah sehingga meminta pihak stasiun televisi untuk tidak menayangkan ulang sinetron-sinetron yang menunjukkan auratnya sambil menangis. Mega Aulia dikenal akan perannya sebagai atikah di sinetron tukang bubur naik haji. Simak profil Mega Aulia berikut ini. Mega Putri Aulia yang lebih dikenal dengan nama panggung Mega Aulia lahir di Serang, Banten, pada tanggal 9 November tahun 1983. Mega kini berstatus sebagai istri Weda Prakoso. Penampilan berhijab dan pernyataannya tentang hijrah sekaligus menerangkan apabila agama Mega Aulia adalah Islam. Mega berhijrah sekaligus meninggalkan dunia hiburan pada 2018. Mega Aulia mengawali kariernya di Puteri Indonesia 2001 mewakili Provinsi Banten. Di kontes kecantikan tersebut, Mega berhasil mengukir prestasi hingga masuk 10 besar. Puteri Indonesia membuka jalan Mega Aulia ke dunia akting. Debut akting pertama Mega adalah peran sebagai ibu guru ana di sinetron, Cinta SMU, 2002. Mega Aulia juga pernah menjadi finalis wajah Femina tahun 2005. Selama kurang lebih 16 tahun berkarir di dunia akting, Mega telah membintangi 14 judul sinetron dan 55 judul FTV. Mega Aulia terakhir kali bermain sinetron, Anak Langit, sebagai Ida Farida dan Kameo di sinetron, Cinta Suci. Dari semua proyeknya, Tukang Bubur Naik Haji, yang paling mengangkat nama Mega. Sebab atas perannya sebagai atikah di sinetron yang tayang pada tahun 2012 sampai tahun 2017 tersebut, Mega Aulia menjadi pemenang pemeran pembantu wanita terpuji serial televisi di Festival Film Bandung 2013. Karakter atikah dalam sinetron, Tukang Bubur Naik Haji, merupakan sosok istri yang judes dan galak. Selain itu, sosok atikah sukses mencuri perhatian penonton karena ucapan, Ayang Papi. Mega Aulia mulai berhijab pada tanggal 24 Mei tahun 2017. Tanggal 24 Mei ternyata merupakan ulang tahun suami Mega Aulia sehingga sekaligus menjadi kado. Setelah hengkang dari dunia hiburan tahun 2018, Mega Aulia memutuskan untuk hijrah dan menjadi seorang pendakwah. Mega juga sempat berjualan es cendol dan berbagai camilan seperti donat, roti, dan rengginang. Melalui Instagram pribadinya, Mega Aulia menjelaskan apabila dirinya sudah menutup aurat dan berhijrah. Oleh sebab itu, ia meminta pihak RCTI, SCTV, atau televisi manapun untuk tidak menayangkan ulang sineron lawasnya. Alasan Mega Aulia tidak ingin sinetronnya ditayangkan ulang adalah akan menjadi dosa jariah untuk dirinya dan orang tuanya. Maka Mega tak mau auratnya ditonton oleh yang bukan mahramnya lagi. Itu dia profil Mega Aulia yang sedang menjadi sorotan karena meminta sinetron-sinetron lawasnya tidak ditayangkan ulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!